Terima kasih. Sampai siang ini tampak kesibukan penyelenggara dalam mempersiapkan dekorasi gedung. Berikut dengan kelengkapan acara seperti instalasi panggung, pengeras suara, dan penerang ruangan. Dinding-dinding di dalam gedung yang berkapasitas 1.500 orang ini ditutupi tirai-tirai berwarna merah, putih, dan biru yang menjadi simbol warna Partai Demokrat. Tidak hanya dalam gedung, pihak penyelenggara juga mempersiapkan tenda untuk para undangan di luar gedung Sabuga. Di samping itu penyelenggara juga telah berkoordinasi dengan Polwil Tabes Kota Bandung berikut dengan pihak keamanan kampus ITB untuk mengamankan jalannya acara esok yang rencananya dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu di beberapa sudut Kota Bandung hari ini banyak didapati sepanduk yang berisikan penolakan terhadap pencalonan Budiono menjadi calon wakil presiden dari SBY. Pada sepanduk tertera tulisan Forum Peduli Bangsa yang diperkirakan membuat dan memasang sepanduk-sepanduk tersebut pada tempat-tempat strategis di beberapa jalan protokol di Kota Bandung. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi tentang kepastian deklarasi Megawati dengan Prabowo di Bandung. Namun sampai saat ini berikut dengan warga Kota Bandung dan beberapa media masa dikabarkan yang bisa dipastikan adalah SBY akan mendeklarasikan pencalonannya esok di gedung Sabuga ITB Bandung. Terima kasih.